selamat menikmati mungkin aku kembali kepadamu maksudnya Imam Ali bin Abi Talib dunia dengan segala macam kenikmatannya yang halal atau yang haram bahkan yang apalagi yang haram dunia dengan segala macam gemerlapnya ditolak oleh Imam Ali bin Abi Talib Imam Ali memandang dunia hanya sekedar sesuatu yang bisa meluruskan punggung beliau saat beliau akan hidup ini makanan yang hanya bisa menegakkan supaya beliau bisa bertahan hidup tidak lebih dari itu semua kenikmatan dunia tidak beliau manfaatkan beliau talak semua dunia tapi beliau tetap bekerja untuk dunia supaya apa? supaya orang lain bisa manfaatkan dunia sebagai wasilah mendapatkan akhirat jadi dunia ini kalau kita makmurkan dunia dengan tujuan supaya mendapatkan kebaikan akhirat maka yang kita lakukan adalah baik misal kita membangun sekolah di dunia tapi kalau kita membangun sekolah tujuannya adalah supaya orang-orang belajar jadi pintar kemudian mengenal Allah dengan kepintaran itu maka membangun sekolah itu adalah suatu hal yang baik jangan lupa yang berhubungan dengan masalah dunia itu bukan hanya harta, tahta, wanita dan apa-apa yang tadi disebut umur kita pun berhubungan dengan dunia umur kita di dunia berhubungan dengan dunia dan itu adalah kekayaan jika umur kita kita gunakan untuk rumah yang ada di dunia ini untuk kehidupan di dunia ini maka umur kita menjadi umur duniawi yang terkait dengan masalah dunia tapi kalau umur kita kita gunakan untuk sesuatu menambah perbendaharaan, cadangan kita bekal kita untuk alam akhirat maka umur kita adalah umur yang memang betul-betul diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan umur kita bekal untuk apa namanya, bahan untuk mendapatkan bekal ke alam akhirat jadi itu harus si Imam Ali dalam konteks mengatakan hurri-whairi kepada dunia dan mentalak dunia itu bukan berarti mencela dunia, bukan dunia, ada satu orang ada satu kisahnya, ada satu orang melihat Imam Ali yang zuhud semacam itu kemudian dia berkata-kata yang buruk tentang dunia dia kecam dunia, dia lakna dunia dia, apa namanya, anggap dunia itu suatu hal yang sangat buruk dan menjijikan kata Imam Ali, eh sabar, sabar, sabar engkau bukan orang yang layak untuk mengatakan ini tahukah engkau bahwa di dunia ini orang-orang soleh dilahirkan para nabi juga datang ke sini Allah menurunkan kitab sucinya juga di dunia ini orang-orang suci hidup di dunia ini kenapa engkau celah dunia? dunia bukan dicela yang dicela adalah kalau kita menggunakan ada yang ada di dunia untuk kepentingan dunia kita itu yang dicela dunianya sendiri bukan suatu hal yang tercelah mirip kalau saya mau kasih contoh yang mungkin contohnya tidak terlalu tepat pisau misalnya pisau itu apa sih? pisau itu alat untuk membunuh tapi kalau pisau itu kita gunakan untuk masak maka akan menghasilkan hal yang baik dan berkah untuk memotong kepala kambing saat kita akan berkorban dengan nama Allah maka pisau itu mendatangkan berkah tapi kalau pisau yang sama kita gunakan untuk melakukan kezaliman kepada orang membunuh orang menyakiti orang melukai orang maka pisau itu akan mendatangkan madarat bagi kita dunia juga seperti itu kalau kita gunakan untuk kebaikan akan menjadi kebaikan bagi kita jadi perilaku Imam Ali itu ketika dia mengatakan itu itu memang terkait dengan makom spiritual juga ya Ustaz artinya tidak semua orang mungkin bisa melakukan atau melakukan mengeluarkan kata-kata seperti itu ya iya dan itu disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Tawleh bukan dalam rangka mengecam dunia bukan tapi menjelaskan bahwa dunia itu umurnya pendek kehidupannya hina dan segala macam bukan dunianya sendiri yang hina tapi kehidupan yang ada di dunia ini pendek kehidupannya tidak punya nilai jika dibandingkan dengan kehidupan yang ada di alam akhirat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati